Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ya dalam channel mekanik Mitsubishi Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan rezeki yang barokah ya Kami sedang mengerjakan remnya cold diesel yang bagian depan Ini datang dengan keluhan remnya macet ya, macet sebelah kiri Tapi sekarang ini kita bongkar semua ya bagian depan kanan kiri Karena remnya macet jadi melepasnya ini agak susah ya teman-teman Dan bisa kita lihat ini stempadnya sudah meleleh ya Tapi untuk kampas remnya masih lumayan tebal Sebenarnya yang spesial ini bukan canter biasa ya Saya melainkan ini adalah canter HDV yang sudah dimodifikasi menjadi tronton Sebenarnya tronton ini sudah pernah saya review dulu ya di video awal-awal channel ini dibuat Kalau teman-teman belum lihat saya sertakan linknya di deskripsi Tapi sayangnya tronton ini masih 6x2 ya Belum 6x4 Kalau misalkan 6x4 mungkin lebih mantap lagi ya Canter basicnya ini adalah awalnya canter HDV 125 PS ya Tapi oleh pemiliknya dirombak menjadi tronton Tronton mini atau kita nyebutnya itu trintin Dimensinya ini sangat panjang sekali ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Kemudian untuk mesinnya canter ini menggunakan mesin dengan model 4D342AT8 4 langkah direct injection dan sudah dilengkapi dengan turbo intercooler Dan isi silindernya 4000 cc atau lebih tepatnya yaitu 3908 cc Dan transmisinya masih menggunakan transmisi bawaan dari canternya ini 5 speed maju, 1 speed mundur Dan daya maksimumnya 125 PS di RPM 2900 Sedangkan torsi maksimum yaitu 33 kg pada RPM 1600 Canter ini dapat melaju maksimal dengan kecepatan 120 km per jam Dan daya tancak dengan maksimal GVW yaitu 47 ton dan radius putarnya yaitu 7 meter Tapi untuk canter yang satu ini mungkin radius putarnya sudah tidak 7 meter lagi ya Karena bodinya sudah sangat panjang Mungkin bisa 10 meter radius putarnya atau lebih Oke cukup sekian episode kali ini Terima kasih sudah menonton Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton